Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel VD dan kali ini kita akan memainkan game dari Cilla Arts yang terbaru teman-teman yang berjudul This Radio Station Oke jadi ini tuh game terbaru dari Cilla Arts teman-teman ya kalau gak salah rilisnya tuh tanggal 28 Oktober atau tanggal 30 Oktober teman-teman ya saya lupa teman-teman ya Nah disini kondisi saya lagi tidak bagus teman-teman ya saya sedikit mampet hidup saya dan sedikit belum game filek banget belum ya barusan agak nih aku kenanya teman-teman tiba-tiba Nah kalian dengerlah hahaha Nah eh gemstor story itu temennya apabila sedikit mengganggu dan kalian lihat mata saya ini kayak sembab atau ngantuk ya sebenarnya itu adalah efek dari saya filek ini temennya Oke jadi disini tuh game ini tuh tidak apa ya berbeda dari ini game Cilla Arts yang lainnya temennya disini game ini tuh nggak spesifik mengapa yang mengasih tahu tentang sinopsisnya temannya dan sepertinya kita akan mengetahui dari cerita The Radio Station ini dari gameplaynya sendiri ini temennya so jadi tanpa banyak baca lagi teman langsung saja kita new game temannya alright loading ya aku enggak tahu nih berbagai macam dan beragam ya eh apa namanya kritikan orang-orang tentang game ini oke 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 sebentar aku gedein dikit Masaki dead oke sebentar guys oke one day I have found a message right after I woke up in the morning it can be no way but oke aku baru-barusan bertemu dengannya kemarin dan aku pun berjalan ke timur ke sini dan aku berhentik dan udah berjalan ke sini oke sebentar oke sebentar oke sebentar aku punya di radio kita radaan bukan di sana kemudian saya menciptakan kemudian saya menciptakan kemudian saya menciptakan kemudian saya menciptakan oke jadi sepertinya itu adalah simnopsis dari game ini dimana kita ini mempunyai kakak katanya itu kakaknya itu adalah seorang penyiar radio dan dia itu ditemukan tewas di tempat dia bekerja yaitu di stasiun radio temannya nah polisi ini katanya tadi itu sudah menyerah dengan kasusnya ini mungkin tidak tahu harus mencari apa lagi mencari penyebab kematiannya temannya jadi polisi itu cuman kayak apa ya bukan cuman ya kayak mudah banget mengklarifikasinya bahwa dia itu mati bunuh diri temannya nah tapi karakter kita ini itu tidak percaya temannya bahwa kakak kita tadi siapa ya masaki kalau gak salah tadi itu mati bunuh diri teman jadi dia mau mencari atau menginvestigasi kasus kakaknya ini ini kematian kakaknya ini sendirian temannya oke jadi disini adalah apa ini rumah bentar ini ada kunci car key alright kita ada car key apa nih the camera is in the mailbox at home you may take it if you need it Hashimoto oke jadi kunci radio stationnya itu temannya itu ada di mailbox ya kotak surat di rumah ya di gunungan katanya oke Hashimoto oke itu katanya kayaknya bagus informasi bagus flashlight wow gede banget flashlightnya teman ini aku suka ya wow deket banget lagi kepala kita dengan sama atap teman oke so far so good ya seperti biasa dengan grafis yang sangat eh menciri khas sekali dengan cilaat temannya sangat beda sekali cilaat ini dengan game-game lainnya namanya dan cilaat ini itu menurut aku salah satu developer yang sangat konsisten dari game nya temannya dari gameplay maupun dari mereka apa ya dari style nya lah style gameplay nya lah style game nya lah ya karena ya silahat itu udah diakui ya udah diakui semua youtuber maupun developer lain temannya oke oke get in get on the car oke oh pake kunci nih kah mana sih ah car key oke itu oh kita naik mobil oke ini ada peta guys oke ini kanan ini kiri oke sepertinya kita dimana nih oke oke kita nge-opter ya oh ini baru ya di game game cilaatnya itu sebelum-sebelumnya ini gak ada gak sih kayak gini guys oh my god ini dimana nih oh itu kita guys tuh warna hijau ya oke sepertinya kita oh warna kuning itu kan yang di lingkaran di dalam map oke coba kita jalan terlebih dahulu teman oke uh lewat di terowongan oke terowongan itu kayak eh jalannya gak ada di map ada di bawah tanah ya aduh 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 oh my god oh santai bos oke alright ini apa nih ini ada tempat ini bisa kita kesini oh this is the station oh ini stasiunnya teman oke enter mana klik ya oke di klik ya ini stasiunnya aduh tempat kakak kita bekerja mungkin oh enggak 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 oke ah ah lampunya buset gak kelihatan sama sekali guys option coba cek grafik eh bukan grafik brightness ini apa almost ini brightness gimana nah mungkin sedikit terang kali lebih bagus gitu teman-teman ya oke ini parasigle banget itu tadi teman-teman oke i need the station key oke sepertinya oh apa tuh ada duit 10 yen oke 10 yen guys alright 10 yen oke mari kita ke mobil lagi ya kita ambil dulu kuncinya baru mungkin kalau kita balik lagi kesini teman-teman ya oke wuuh ngeliling gak tuh mobilnya mundur gak tuh alright wuuh ini pengalaman baru ya hehehehe game cilaat yang baru ini teman-teman ya suka banget gue ada dengan game cilaat tuh ya kayak gini ya teman-teman ya mereka tuh selalu berkreasi dan selalu beda dari game-game lain ya game-game ini horror yang lain-lain tuh teman-teman ya oke ini sekarang sudah ada naik-naik mobil kayak gini lagi oke ya ampun jalannya alright oke ada persimpangan sebentar oh sepertinya kita ke sebelah kanan guys oke wuuh mantai boss oke kesini kah bener-bener ya bener guys tak di sini lah dimana oke bersendirian terlebih dahulu hehehe dimana nih oh disini guys dimana sih tempatnya dimana guys oh ini eh bukan pak wow 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 ah wow wow NEW wow whoa 커�apan ya teman-teman Oh my god gelap banget ini Pak Oke ini mailbox nah eh Oh ya ada nih nah station key nice Oh ada shipping sekarang Oke sip Apa ini aku kiranya boneka atau apa temen bisa kita masuk ke dalam ini tidak bisa atau mungkin aku terangin lagi kali ya kayaknya kurang ini Pak brightness-nya nah oke nah terangin sedikit lah ya gelembang soalnya teman-teman Oke tidak ada tidak ada jalan teman-teman kita langsung pulang kali eh pulang ke station radio station ini kali kita kita coba ya kita lah ada sudah ada ininya ya kita sudah ada ini ya teman-teman ya apa namanya kunci ya Oke ini enggak aku gas ya teman-teman ini totalitas bener-bener lagi diturunan gitu Oke enggak ketanjak lagi ya hai 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 mungkin kita ke Iya kita ke stasiun dulu aja kalian cek ke stasiun dulu tuh oh my god waduh gila ini susah banget sini ini susah banget guys Oke hahaha hehehe hehehe Metto Wide teman-teman mampu mäng hai 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 mana nih stasiun radiannya nah ini nih stasiun radiannya all right Oke this is the ready station Oke langsung saja turun kita kan sudah ada kuncinya guys berarti kemungkinan kita sudah bisa masuk ya masa nggak bisa ya kan Oke nah bisakah Oke bisa Oke ini tempat kerja kakak U apa deh type Oke kita ada tip temen kita ada tip untuk apa tip Oke something here Oh ini tempat rekaman ini ada mixer suara teman-teman ini dari luar jendela luar Oh kayaknya disitu ada ada bangunan ya Oh posat pump kan itu tahu gimana tuh Oke ini apa nih uh apa nih ada tanda tanya teman-tanya ruten food uh ruten food teman-tanya makanan yang sudah busuk ya atau basi teman-tanya Oke kita dapat ruten food aku nggak tahu itu pasti itu ada guna ya Oh ini dia tab recorder Oke sebentar kalau salah ada pintu di belakang all right Oke nggak bisa ke belakang kayaknya tapi disitu ada rumah ya oke 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 kita bisa masuk lagi kali coba kita putar terlebih dahulu teman-tanya eh tape ya let's go selamat menikmati ラジオネーム 東子さんからの手紙です これは霊感のある同級生の小学生の時の話です その子は生まれつき霊感がありました 保育園の頃ははっきり見えるわけではなく なんとなくもやのようなものが見えたり 一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが 小学生になってからははっきり見えるようになったそうです いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら 他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったといいます 女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら 彼氏の方の足がなかったり 可愛い女の子が公園で遊んでいるなと思ったら透けていたりと 幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか 実害がなかったので気にしないようにするようになりました 小学5年生くらいになった時でしょうか 一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは いつも何かを言っているようですが 何を言っているのかわからないので 鬱陶しいと思っていたそうです そんなある日一つの事件が起こりました その日は友達と遊んでいて 知らないうちに暗くなってしまっていて 急いで一人で帰っていたそうです 薄暗いからか少しの物音でも反応してしまい 怖くなってしまっていました そんな時 こんばんはと声をかけられたそうです 振り返ると中年のおじさん 一人家まで送ってあげようか そう話すおじさんに 恐怖を覚え断って去ろうとすると 腕をつかまれ 送ってあげると言ってるじゃないかと 恐怖のあまり声も出ず固まっていると 急におじさんが悲鳴をあげて逃げていったそうです おじさんが見ていた方向を見ると そこにはいつもの幽霊が 幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか 7の1 ご視聴ありがとうございました 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 diikuti oleh hantu teman-teman ya Nah hantunya itu kayak mau ngomong sesuatu dengan dia temannya jadi si siapa namanya temannya si toko ini itu karena dia nggak bisa berkomunikasi ya jadi dia diabaikan aja sama dia ama di ama temannya si toko tadi itu temennya terus em pada saat apa ya suatu malam kayak gitu namanya ada seorang pria yang mau memberikan tumpang tumpangan temannya malam-malam ya Nah si toko istri temannya si toko ini enggak mau demennya tapi dipaksa temannya kayak mau diculik atau mau diapain temannya nah disitu tiba-tiba hantu yang ngikutin dia itu menampakkan diri ke laki-laki itu demennya sontak menjadi kaget ya orang yang pria yang mau menculik atau mau memaksa temannya si toko tadi guys ya kurang lebih seperti itu hahaha jadi kalau misalkan ada yang salah atau temannya atau kalian tidak mengerti ya aku mohon maaf karena bahasa inggris aku juga masih kurang sih masih banyak banget belajar ya temennya Oke jadi kita mencari tujuh tip ya beberapa tip it said there are 6 6 more six more of this tips oke have to find the mall Oke ya udah benarnya satu sampai tujuh ya Oke jadi kita harus cari enam lagi dengan Oke aku sedikit penasaran yang ada di luar ini guys nah ini nih sini tuh ada keuangan ya ya tempat wrong satpam ya ada orang guys tuh tuh ya ada orang tuh bisa kita buka sudah hilang dan mercak darah mantap Oke apa nih Oh tuh atau tadi nah Oh there's something odd about this monitor break it Oke kita hancurin Hai nah tip selanjutnya temen tip yang lain Oke ini tip keberapa ya aku nggak tahu sih ini tip keberapa teman-teman kalau kesalah kebuka nih tadi what kenapa tuh kayak ada suara Oh my god janya ada penampakan teman-teman Oke itu ada jalankah Oh iya bentar 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 nanti 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 kita putar yang ini dulu ya teman-teman eh mana tadi nah ini tape recorder ya Wow 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 suara apa tuh kiranya.... sumpah merinding banget aku teman-teman Masaiki no pola nahanasyi... aku siapkan untuk... Terima kasih telah menonton! 一番どん底だったと今でも言います 家族が病気になったけど何もできず 苛立ちと不安で情緒不安定になり 不登校になったと言います 何もする気になれず ただ空を眺めてはため息をつく そんな毎日を過ごしていたそうです しかしそんな彼女に 唯一一つの希望がありました 親友の存在です 小学生の時に一気統合した友達がおり とても仲が良かったそうです その子はいとこのことを心配して 毎日家に来てはいとこの苛立ちや 不安に寄り添って話を聞いてあげたり 学校での楽しい出来事を話して 笑わせてあげたりと 暗い心を照らしてくれたそうです いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです そんなある日 とくるると一本の電話がかかってきたそうです 親友が交通事故にあったと 親友はそのまま 帰らぬ人になってしまったそうです いとこは自分を責め生きる意味をなくし たどり着いた先は自殺でした 誘われるかのように橋から身を投げ出そうとした時 いとこを呼ぶ声が聞こえました 構わず飛び降りようとするとまた呼ぶ声が 今度はそれだけではなく 女の子の顔が目の前に現れたそうです それはあの親友の方 いとこは驚きと戸惑いとが一気にあふれて 親友を思い出しその場で泣き崩れ 自殺はやめたようです それから親友の声も顔も聞くことも見ることもできず その時一瞬だけだったそうですが いとこにとって親友はこれまでも これからもかけがえのない存在だそうです 扮われている だけで出す んがりあの これに入って ほう... どんや どんや たまや たまや て あなたを たまや 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 Oke jadi disini disini aku buat ya tip 2 Kisah dari si Toko juga nih cerita dari si Toko Tapi ini adalah kisah dari sepupunya temennya Jadi sepupunya Toko itu waktu SMP Ada salah satu keluarganya itu yang sakit temennya Sehingga membuat dia tuh depresi dan juga frustasi temennya Nah pada saat dia lagi depresi dan frustasi kayak gitu temennya Nah sahabatnya tuh datang menghibur temennya Nah sejak sahabatnya datang ya Apa namanya sepupunya si Toko ini kembali lagi ceria temennya Nah sampai suatu hari temennya tuh gak datang lagi temennya Kelumah gak tau kenapa pada hari itu gak datang Dan dianya tuh dapet telepon ya bahwa temennya tadi tuh udah meninggal temennya Karena kecelakaan Nah karena mungkin ya frustasi juga ya tambah frustasi temennya Karena dia ngerasa sudah tidak punya temen lagi dan akhirnya dia tuh memutuskan Tuhan untuk melompat dari jembatan temennya Nah karena dia mau melompat dari jembatan ya Pas mau lompat itu muncul sosok hantu temannya tadi sahabatnya tadi memegang tangannya temennya Ya apa ya kayak mengisyaratkan jangan lompat lah jangan bunuh diri temennya ya dan akhirnya dia hanya nangis jadi-jadinya ya dan dan tidak jadi bunuh diri Sebenarnya Hah kerang Capek juga guys ya Gila Mubet palah gue temennya Tapi oke lah ya gak masalah Demi kalian juga lah ya Oke tadi tuh ada suatu barang disini Jatuh temen aku gak tau Monitor dan juga alat-alat Ini temennya seisi apa nih berkas atau bagaimana nih Oke Nah tadi tuh Kalau aku tidak salah lihat Ada jalan disitu temen Dan itu kayak gak tau itu mengarah kemana guys Oke mungkin kita bisa kesini kali All right Oh yeah bisa guys Oh mesin kayaknya suara mesin Oh Bicycle lock Ah kita harus cari kunci guys Oke Ini menara ya Menara radio temen Oke lah nanti mungkin kita bakalan dapet kali ya Yang pasti disini kita Yap banyak sih tempat yang harus kita Eh yang bisa kita jelajahin ya Oke Uh Mobilnya tuh mobil Pick up ya Tapi Suaranya tuh suara mobil spot temen Oke Mari kita Kalau pas bentuk tadi belok ke kiri ya Bener ya Aduh Oke ya bener Belok ke kiri nanti Warap sih Cuma kita sendirian sih Di jalan ini Jangan sampai ada mobil lain Kalau enggak ya Mati kita bisa Tafrakan ya Alright Oh my God Oke Sini Ke kiri ya Bener gak Yes Ke kiri terus Ke Ke kanan sini kah Oh Oh ada ke kiri lagi guys Ada jalan lagi ke sini Oke Coba kita ke bawah Oke Kita coba ke sini Ada lagi temen Di bawah sini ya Alright Nah jadi Oke Coba kita masuk ke sini Apa tuh DVD Oke Tempat apa nih guys DVD Hah Apa nih pak Oh Apa tuh Apa nih tadi Aha Ada something Di sini harus kita lakukan Sepertinya guys Oke Oke Apa nih Oh Ufi Sinar Ufi guys Untuk apa Sinar Ufi ini temen-temen Uh Uh Ah Sinar Ufi itu Untuk Sesuatu yang tak terlihat kah Oke Ada kode di sini Alright 1 2 3 4 Oke 1 1 2 3 4 Oke 4 2 1 2 3 4 5 6 Eh 1 2 3 4 5 6 7 4 2 7 6 Begitulah Gak kita itu ngitungnya tuh Satunya kan disini temen-temen ya Berarti kita itu ngitungnya 1 2 3 4 Oke Ini 2 1 2 Karena di disini Eh 3 nya di bawah Berarti kita hitungnya dari atas 1 2 3 4 5 6 7 Dan 4 1 2 3 4 5 6 Dan jadi 4 2 7 6 4 2 7 6 Oke 4 2 7 6 Easy Oke Oke Kita dapet Ini lagi temen-temen Alright Ini ada something Ini juga Haruskah kita Oh Mungkin pake Yen Coin yen Ini kah Yen 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 Ini Guys No Gak bisa Tentuan Oke Flashlight Flashlight Oke Ada ini Tempat telpon Oke Public phone Oke Pake yen Oh bisa Pake yen Oke You never look up Do you Hah Kau tidak pernah Melihat ke atas Waduh Ada apa Di atas Oh 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 Tape Wow Ada Tape Oke Jadi kita sudah Mendapatkan 1 2 4 4 tape Berarti 5 6 5 6 Oke Oke 5 6 Ya 7 3 lagi Berarti Oke Ada something lagi kah disini Eh Mungkin pake UV UV Bos Oke UV Gak ada Gak ada ya Oke Gak ada kali Oke Oke Kita balik lagi kali Kita ke Daerah atasnya Sebelah kiri Bener gak teman-teman Oke Bagus Arahnya sudah pas Berarti ke kanan Terus ke kiri Oke Kita ke kanan Dan ke kiri Oh 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 my god Suaranya Astaga Apa itu guys Oh my god Kuang ke merinding Langsung pak Apa itu Babi kah Oh my god Hewan Oke Oke Mari kita Lupakan itu Apa pun itu Hewan itu Pasti itu bukan salah kita Oke Sini Terus Ke Apa lagi pak Oke Kesini Warehouse Oke Ke warehouse Gudang Teg lah Aha Mana ini Sini Oke What Sudah Gudang 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 kok gini pak What Oh my god Oke Gudang yang sangat Aneh Guys Oke Sebentar Sebentar Oke Gue mikir Keras ini Ataukah Pakai UV Oh Yes That's right Oke Oke Kita tutup Terlebih dahulu Ini Baru kita Masukin Teman Wah Ini horror Banget Si Wow Oke Aha Kita akan Lewati Tempat Tempat Dimana Yang Ada Fingerprint Teman Oh Oke Kebuka sendiri Itu pintunya Oke Ada nenek Nenek Nek Oh Ada something Voice recorder Oke Voice recorder Teman Aku gak tau Itu fungsinya Untuk apa Voice recorder Oke Aku rasa Sudah cukup Sih Aduh Gila Merinding Sumpah Guys Ada mobil Wah Kabur Kabur Guys Eh Gitu 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 Perasan Juga Gua Tuh Kok Tiba Tiba Ada Mobil Ya Kan Oke Mobil Siapa Tuh Alright Lah Mobil Yang Gimana Gimana Kanan Oh Kanan 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 Yeay Woy Bulet Ya Bulai Oke Disini Aku Tadi Ngulang Mobil Kita Hilang Oke Mobilnya Kabur Oke Kita Lift Warap Si Tiba Tiba Ada Mobil Nah Oke Ada Mobil Oke Disini Jadi Kita Harus Hati Hati Jangan Sampai Nabrak Pinggir Lagi Astaga Ada 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 Mobil Oke Oke Tuh Siapa Gak 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 Gitu Kosong Mobil Hantu Oh My God Mobil Hantu Teman Teman Kita Mengendarai Dan Melewati Atau Mengejar Mobil Hantu Oke Kita Jambarin Ya Kan Kita Jambarin Teman Oh Oh Dia Berhenti Disini Teman Tepat Apalagi Trash Area Area Sampah Oke Halo Oh Ada Tape Wow Oke Kita Dapat Tape Terus Leave Area Wait 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 Pet Petlock Hah Kita Butuh Petlock Banyak Banget Disini Misterinya Teman Pertama Kita Butuh Kunci Yang Untuk Di Menara Itu Dan Juga Untuk Petlock Oke Oke Red Sims Hungry Oke Oh Mungkin Inilah Gunanya Rotten Food Yes Bener Teman Nah Dikasih Gak Tuh Ya Tape Recorder Teman Alright Aku Rasa Sih 3 4 5 6 6 Teman Kita Butuh Satu Lagi Guys Kayak kita Butuh Satu Lagi Ya Haa Gue Tau Guys Kemungkinan Ya Aduh Aduh Game Ini Aduh Kemungkinan Si Ini Kemungkinan Kemungkinannya Ini Game Ya Guys Menurut gue Ya Menurut gue Ya Bakalan Banyak Ending Kayak Ada Dua Atau Tiga Ending Biasanya Cila Art Itu Terdiri Dari Beberapa Ending Satu Ending Dua Ending Gitu Oke Coba Aku Masuk Kesini Mungkin Adakah Clue Disini Tanya Untuk Kunci Itu Tidak Ada Loh Mad Lucky Oke Nothing Gak 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 Guys All right Ditutup Semua Ini Di Block Oke Ini Gak Bisa Sudah Langsung Kita Ke Stasiun Radionya Susah Nih Kalau Gue Cari Untuk Ini Bisa Bisa Abis Masih Luang Tapi Entar Kita Coba Cari Caranya Biar Bisa Ini Apa Namanya Dapet Semua Ini Kalau Kayak Gini Bakalan Oke Oh my god Ada Suara Ada Suara Guys Ada Suara Guys Oh my god Wah Kagak Ada Ada Oke Ada 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 Mesin Gue Kita Mati Mesin Kita Mati Guys Oke Gue Feeling Gue Agak Bagus Ini Oh my god Oh Oh Wah Kan Ada Kan Beneran Kan Di Atas Astagfirullah Ah Hahaha Semaranya Itu Kedengeran Oke Kita Coba Ke Stasiun Radio Lagi Oke Kita Coba Ke Stasiun Radio Lagi Teman Ya Mari Kita Dengarkan Lagi Ini Ada Berapa Ya Berarti Kita Cuma 6 Tip Teman Oke Baiklah Kita Coba Terlebih Dahulu Yep Tip Recorder Oke Siapin Terlebih Dahulu ику Nice Tensi 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 Terima kasih telah menonton! 毎日病院にお見舞いに行っていたそうです その病院は総合病院だったのもあり 大きくて医者や看護師の数も多く いつも人が出入りしているような病院だったようです ちょうどその時期は人事の時期だったのか 見たことのある看護師を見なくなったり 新しい看護師をよく見るようになったりと 人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は 今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違います その看護師は家族がいる部屋の方から来たので 何気なく家族にまた新しい看護師入ったの? と尋ねると いや知らないよ と言われました 自分の勘違いだったのだろうか 前からいた看護師なのか 違う部屋から来た看護師なのか 記憶をたどり出てきた部屋の場所を思い出しても やはり家族の部屋のような気がするけど そんなことが頭によぎりましたが それ以上は考えないようにしていました すると隣のベッドの中年女性が声をかけてきました 病院だからね いろいろあるさ そう言うと少し覚えに 飴を家族と私に一つずつくれたのを覚えています とてもにこやかで感じのいいおばさんでした 数日後 見舞いに来ていたら遅くなってしまい 面会時間もあと少しという時間になっていました トイレに行き 家族に声をかけてから帰ろうと 部屋へ向かっていた時です 家族がいる部屋のドアが開いたかと思うと この場を見た看護師が出てきました なぜかとっさに隠れてしまい 様子を見ていると 一緒に出てきたのは 家族の隣のベッドのおばさんでした 看護師と手をつないで歩いていきます すぐに家族のいる部屋に入り 隣のおばさんのことを聞くと 一人でふらっと部屋を出ていったというので 慌てて追いかけました おばさんと看護師が見え 後ろから おばさんおばさん と声をかけるものの 聞こえていないのか全く反応がありません 看護師ももちろん後ろを振り返ることはなく 二人で歩いていきます エレベーターの前で 二人が止まったので走って追いかけ ちょうどエレベーターに乗ったところで やっと追いつき エレベーターの中で おばさんの腕を掴むことができました おばさん大丈夫? そう言うと 看護師はこちらをギロリと睨み 消えていきました エレベーターには 何も覚えていないおばさんと 二人だけで乗っており B2のボタンが押されていました 後から知ったのですが 地下2階は 霊暗室でした あの看護師は おばさんを 連れて行くつもりだったのでしょう 何でしょ おばさんの ini tip recorder yang keberapa ketiga temannya tadi tip recorder yang ketiga ini sebentar ya kita matiin terlebih dahulu teman kamera gua mau habis nomori Oke jadi disini di tip ketiga itu temannya itu kalau nggak salah yang saya sekali lewat tadi lihat ya kalau nggak salah nih masih ceritanya si toko temannya tapi ini tuh kisahnya bukan dari sepupunya atau bagaimana teman tapi ini adalah cerita dari teman semasa sekolahnya dulu SMA atau SMP tadi kalau nggak salah ya Nah jadi dulu itu saat temannya tadi temen SMA nya tadi ya itu ada keluarganya yang sedang sakit namanya jadi dia dimasukkan ke rumah sakitnya nah temannya ini namanya karena sering apa ya menjenguk keluarganya ini temannya jadi bolak-balik rumah sakit sampai akhirnya dia itu mengenali seluruh perawat yang ada di rumah sakit ini temannya ya dokter perawat ya semuanya temen ya kenallah sama dia temennya nah waktu suatu hari dia pada saat mau berkunjung untuk melihat keluarganya tadi namanya dia melihat ada seorang perawat yang tidak dia kenali temennya baru saja keluar dari tempat ruangan tempat keluarganya ya teman-teman yang sedang sakit temennya jadi dia nanya ke keluarganya eh apa apakah ada perawat yang baru katanya ya terus pertanyaan itu dibalikin lagi sama keluarganya terus peta keluarganya nanya sama dia perawat yang mana nah disitu disamping keluarganya itu terlebih kayak di rumah sakit biasa itu ada ada pasien satu lagi dengan nah di pasien satunya lagi itu bilang bahwa ya namanya rumah sakit tuh hal-hal seperti itu sudah biasa katanya namanya nah singkatnya beberapa hari kemudian namanya nah si toko ini temannya si toko ini keluar dari kamar mandi mungkin dia habis mandi atau bagaimana namanya keluar dari kamar mandi tadi mau pamitan mau pulang dan temannya nah pas mau balik ke rumah ke apa keruangan tempat keluarganya tadi dia tuh melihat ada perawat itu lagi itu teman-teman perawat yang baru ya yang nggak pernah dia kenali itu keluar dari tempat ruangan keluarganya itu tapi tidak sendirian teman-teman bersama dengan wanita yang ngomong tadi teman-teman yang disebelah keluarganya tadi temannya pasien disebelah keluarganya ya dia teman-teman ya terus dia bilang sama apa namanya keluarganya terus ibu itu tadi kemana lah istilahnya temannya terus keluarganya bilang dia tadi keluar yang sendirian waktu langsung kaget kan teman-teman si toko ini langsung kaget temannya jadi dikejar sama dia akhirnya ketemu mereka itu berdua lagi di depan elevator temannya nah pada saat di depan elevator itu si temannya toko ini ini teman-teman langsung mengenggam atau menarik tangan si ibu tadi namanya ketika ditarik ya itu si perawat tadi itu langsung melototin dia ya dan menghilang temannya nah bahas baru ditarik itu sibuk itu baru sadar temannya dan si toko juga akhirnya apa istilahnya tuh menyelamati si ibu itu juga temannya nah pada saat itu ternyata lift itu sudah ditekan tombolnya itu menuju B2 kalau nggak salah tadi itu menuju yaitu menuju ke lantai tempat kamar mayat guys gila merinding sih hahaha oke kita lanjutkan teman-teman semakin menarik sepertinya ya oke di seperti aku nggak usah layan ini eh ngerepotin gua aja dulu ya hahaha oke ini tipnya tempat banget ya oke kenapa sih harus ada lampu ya klip-klip kayak gitu ya kan ini sumpah seram juga ya oke Masaki no horor-noh harashiii masaki horor-noh harashiii oke oke okay sudah selesan 2 minut o kita bukan Jika nih, 病院に通i, 一生懸命看病していた Ah, simase, いつもと同じ人? ですよね? Ah, yaっぱり ちゃんとトウホさんですね Ah, simase, いつもと書き方が違うので 違う人かと Ah, simase, 続けますね いつものように 病院へ行くと 兄弟の担当医が 部屋の前に立っていた 別室に案内され 医者の思々しい口が開いた もう長くはない 持って1ヶ月程度だと ごめんなさい ちょうどの話をすれば ちょっと おめでとう ちょっと ちょっと おめでとう どうぞ わずか かみに 動画では と ふじかぶ おめでとう ちょうど おめでとう こんにちろ おめでとう selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Apa yang ini? Saya akan mencari tulisan Saya akan mencari tulisan Saya akan mencari tulisan Saya akan mencari tulisan Selanjutnya Jadi dari semenjak Tip keempat sampai seterusnya Tip kelima Yang kita ini Si Mas Haki ini Kayaknya sangat aneh dengan Tulisan yang biasa toko kirimkan Biasanya toko itu tulisannya Mungkin rapi, tidak ada huruf Kapital di tengah-tengah Percakapan Jadi dia sedikit mempertanyakan Apakah ini memang benar tulisannya Si toko atau bukan Yang dicerita di tip kelima ini Itu kalau tidak salah menceritakan Seorang kakak beradik dan kakaknya itu Mau apa tadi ya Apa yang mengurus Mengurus adiknya Sekaligus mengurus adiknya Tapi hidupnya tuh kayak hancur gitu Dan dia itu mendoakan Setiap orang yang berada di dekatnya Itu mengalami hal yang sama Kayak dia Kayak gitu guys Tapi di ujungnya tadi itu Have you read my letter ya Apakah sudah membaca suratku Jadi si Mas Haki tadi mencari Surat-surat Surat yang mana katanya ya Oh katanya saya akan bacakan Saat saya sudah menemukannya Teman-teman ya So jadi mungkin Kita akan menemukan jawabannya Di tip ke nomor 6 ini guys Jelah ini musiknya sih Selalu buat gua creepy sih Jelah ini 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 ada yang ada yang terakhir mari kita coba langsung kita coba langsung kayaknya kita sudah menemukan ya teman-teman ya jadi si Masaki katanya sudah menemukan katanya suratnya dan akan saya bacakan nanti-nanti tulisannya kayak gitu guys ya dan suaranya kayak gitu oke sini tadi ya kayaknya ini adalah suratnya mungkin guys aku kurang tahu tapi let ah ya bener letter ya oke di sticky note on the paper Oke ada catatan kecil katanya di surat ini oke kita baca read this loud and you'll know why your brother die Oke baca surat ini dengan suara yang keras kan ya dan kau akan mengetahui kenapa saudaramu mati ya deh ya Oke kita baca read the letter guys let's go the darkness of Tonako oh nah gonna be like nah okay itu gak.. bukan tidak berpaskian seperti itu bukan tidak berpaskian jadi tidak ada kubah dan dia berpaskan tidak ada kubah kalau tidak berpaskan bukan berpaskan seienmu dan berpaskan selamanya etukan yang tidak berpaskan dan berpaskan sudah terlalu itu tidak berpaskan Kayak surat puisi atau gimana Toko Oke gitu doang Apa yang terjadi guys Sebenernya Wow Oh my god udah Gendangan air gak tuh Oh my god Aduh gak bisa kesini lagi Oh Kita harus apain ya teman Kenapa tiba-tiba jadi Seperti Ini Wah Ada something Disana oh my god Oh my god Oh no Guys Oh Kenapa lagi nih Oh Oh Kita baca dulu nih Oh pake yang recorder tadi ya Oh 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 Jadi itu adalah sebuah mantra Pemanggil setan kayak gitu Atau kah bagaimana itu Surat itu tadi Oh ini kayaknya dia dicelupin ya Kedalam air guys Tuh Tuh dia kayak masih melawan gitu Merontang-rontang ya Oke Kayak masih Oke Lumayan lumayan Oh Oh Selesai game ya I forgot about the darkness of Tanako Hmm no clue What is it? The darkness of Tanako If you read there you will doom thing Okay What do you mean by doom? Someone is thinking about the Hellfinal boys Read of the Tanako was found It's the first time they hear the name darkness Stop it Seriously Just let them know what happened Anyway The person recorded What happened to that person I didn't know the person Recorded the right way Besal He true It was dangerous He should have read it If you read it You're doomed Okay It was a little bit specific What will happen Aren't they awesome? Respect Those who read the darkness of Tanako Allowed Will die Oke Kayaknya Tentang Apa ya Percakapan Orang-orang ya Atau Reaksi orang-orang Ketika Hal ini itu Terjadi Tentang Sebuah Tulisan Atau Puisi Tentang Darkness of Tanako Kayaknya bukan puisi ya Kayaknya lebih Ke surat ya Jadi surat itu Tentang Darkness of Tanako Itu kalau dibaca keras-keras Kita akan Dikutuk gitu Temen-temen ya Jadi ya Game yang selesai temen-temen Dari Cilla Art Temen-temen ya Jadi aku mohon maaf sekali temen-temen Buat kalian yang Ya mungkin saya juga Merasakan temen-temen ya Bahwa video kali ini itu Tidak Sebagaimana mestinya Atau seperti biasa temen-temen ya Karena ya Hidung saya tiba-tiba mampet temen-temen ya Aku gak tahu Tadi padahal bugar Sehat-sehat aja temen-temen ya Tiba-tiba sekarang Ya mampet Dan akhirnya ya Saya Sedikit Eh kewalahan dan membagi Otak saya Mau berhasil ya Mau berintertain Kepada kalian temen-temen ya Dan mau gameplay Sedangkan hidup saya ini Masih mampet temen-temen ya Jadi Untuk penilai saya Untuk di game The Apa namanya The Radio Station ini temen-temen ya Kayaknya Eh Ya Kurang Eh Kurang bagus sih temen-temen ya Dari game-game sebelumnya temen-temen Karena Kayak apa ya Kayak kurang tantangan Dan kita tuh kebanyakan mendengarkan ceritanya temen-temen ya Memang bagus sih temen-temen ya Cerita dari game Yang digarap oleh Cilla Arts ini Bagus sih temen-temen ya Cuman ya Kayaknya Menurut saya ya Eh Kurang geret-geret aja nih Di video Cilla Arts Atau di game Cilla Arts kali ini temen-temen ya Oke Semuanya bagus Ya Grafis seperti biasa ya Sesuai dengan style mereka Cilla Arts temen-temen ya Dan kali ini tuh beda banget ya Ada mobil Dan juga mapnya sedikit luas temen-temen ya Oke Bagaimana menurut kalian temen-temen Di game Cilla Arts Registration ini temen-temen Apakah bagus atau tidak Silahkan kalian Berikan komentar Kalian di bawah temen-temen ya Dan apabila kalian Ya Sudah tahu Tentang untuk Kita ini Mendapatkan Good ending Or bad ending temen-temen ya Silahkan kalian Comment juga di bawah temen-temen ya Kayaknya Kita ini Eh Bisa dikatakan Apa ya Bad Or good ending temen-temen Aku nggak tahu sih Ya Yang pasti kita mati Dan banyak banget Hal yang masih belum kebuka ya Kandang Dan juga Eh Apa namanya Menarah Ya Hanya dua itu ya Dua itu yang belum kebuka temen-temen Dan itu kayaknya Mengarah ke radio Nomor 7 temen-temen ya Eh tip nomor 7 guys ya Oke Ya begitulah temen-temen ya Saya tidak akan melanjutkan game ini Untuk mencari Full ending ya temen-temen ya Karena kondisi saya Bener-bener Gak bagus Oke Ya Jadi Penasaran sebenernya Untuk Cari True endingnya Tapi ya Gue bakalan nonton aja Di channel drum temen-temen ya Karena siang tadi Dia Kebetulan banget ya Dia Bahas tentang cerita Alur Dari The Radio Station ini temen-temen ya Sekarang ini sudah jam 12 malem Pas banget jam 12 malem Sekarangnya Dan saya mau istirahat dulu temen-temen ya Mau recovery badan Ya Mau recovery badan dulu temen-temen ya Oke Terima kasih telah menonton sampai habis temen-temen Dan sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax